Di video kali ini kita akan ubah atau transform bentuk chord balok atau chord palang atau chord gantung atau barcode sama aja lah istilahnya Kita akan ubah menjadi bentuk yang jauh lebih mudah tapi jauh lebih enak Yuk langsung aja Nah yang pertama ini mungkin kalian sering banget dapet progresi chord kayak misalnya dari F ke G ke C atau C, F, G gitu ya Nah itu kan ada chord baloknya tuh atau chord palangnya atau chord gantungnya atau barcode-nya ya istilahnya bahasa Inggrisnya Itu kan ada di bagian F-nya ya Nah buat teman-teman yang masih pemula mungkin sering banget pakai chord F yang bentuk lebih mudah seperti ini Nah cuman kan bunyinya gitu-gitu aja ya teman-teman ya Di sini kita akan buat double teman-teman Artinya gini dapet mudahnya dapet juga enaknya Jadi bukan sekedar mudah tapi juga enak dan nuansanya berbeda dengan yang sering orang mainin Biar nanti kesannya wah gila nih orang kok nuansanya kok enak ya Nggak kayak baru belajar main gitar ya Padahal kalian nggak gampangin chord balok teman-teman atau chord gantung ya Misalnya ada chord dari C ke F ke G ya gitu ya Nah kita pakai itu dulu ya nanti kita akan pakai progresi chord yang lain Gampang tenang aja teman-teman ya Kita ini dulu yang pertama Misalnya dari C kan biasa nih pakai C yang biasa kayak gini Ya setelah itu misalnya ke F Kita nggak perlu main F yang begini teman-teman Ya sebenarnya lebih mudah sih Tapi kan kalian pengen suaranya biar beda ya Nah yang C begini geser aja teman-teman Sampai ke fret 8 Set Nah liat nih ya fret 8 tuh maksudnya nih jari manisnya nih fret 8 ya Tapi jari telunjuknya itu ada di fret 6 ya Jadi ini fret 6 Fret 7 dan fret 8 Posisi sama dengan tadi C disini ya Geser aja seret Sampai fret 6 telunjuknya Fret 7 tengahnya Fret 8 manisnya ya Tetap posisi tetap sama seperti C tadi ya Nggak berubah ya Nah liat Suara F nya beda ya Sebenarnya sih ini bukan F murni ya Ini ada embel-embel variasi di belakangnya ya Cuma disini kita nggak akan bahas variasi itu Anggap aja ini F aja ya Kalau misalnya kalian nge Di short-short gue sering banget Gue suka nge-share Variasi-variasi chord model begini Kalian cek-cek aja ya Di short-short gue siapa tau Ada yang kalian suka Variasinya Nah disini kita akan pakai beberapa teman-teman ya Seperti ini Ya Lalu G nya Geser aja dari posisi ini Dua fret ke kanan Satu Dua Nah Nah Suaranya Jadi kayak gini teman-teman Kalau mau lebih enak teman-teman Disini Pas lagi main F dan G nya itu Senar satunya Nggak usah di Nggak usah dimainin ya Jadi cuma Dari 5 5, 4, 3, 2 5, 4, 3, 2 Gitu ya Jadi Intinya boleh semuanya Kalau di C ini Boleh semuanya Kecuali senar atasnya ya Ini kan nggak dipencet Karena jadinya chord beda lagi Kalau dipencet Nah enak sih Kalau misalnya buat petikan teman-teman Ya Atau mau dibalik Misalnya F, G, C Bisa juga teman-teman ya Nah gimana bang Kalau misalnya ada A minornya Misalnya ada C Terus F, G, A minor gitu ya Nah A minornya Sebenarnya kan yang begini pun Udah gampang ya teman-teman ya Nah kita akan bikin A minor ini Lebih enak didengar Dengan oktav yang lebih tinggi Nah kita main A minor kayak gini Cuman Kita geser posisinya Serat jauh ke belakang Sampai fret 13 Lunjuknya Dan Tengah dan manisnya Ada di fret 14 Nah Nah ini enak Kalau misalnya kita main petikan teman-teman Misalnya dari C ya Iya F Ke G A minor Lagi ya C F G A minor Gitu Atau mau ditukar-tukar juga Monggo-monggo aja Gak masalah teman-teman ya Itu yang pertama Eh by the way tadi Barusan itu pakai Menggunakan Key of C Artinya kita pakai Nada dasar C ya Yang sekarang Kita akan pakai Nada dasar dari E Nah Gampang nih Misalnya teman-teman ada chord Dari E Terus ke B Terus ke A Nah buat kalian yang mager Main B begini Seringnya kan mainnya begini ya Tapi kalau kayak gitu pun Bunyinya kan jadinya Biasa aja gitu ya Bunyinya kayak standar banget Kalian belajar main gitar Nah disini Tadi seperti yang gue bilang Dapat dua ya Dua value Pertama gampang Yang kedua Enaknya Oke Kita main kayak gini teman-teman ya Main E B nya Kita Masih pakai bentuk E Kayak gini Kita geser jauh Nah Sampai Fret Delapan Untuk lunjuknya Manis dan tengahnya Ada di fret sembilan Nah kita main aja Nah Ini boleh kalian Strumming atau genjreng Dari fret Eh sorry Dari senar Enam sampai satu Kayak gini Atau dimatiin senar enamnya Disini Pakai jempol Sentuh aja dikit Biar dia gak bunyi Ya Terserah kalian Mau enaknya mana Terserah kalian ya Jadi kalau E Terus ke B A nya gimana A nya gampang Geser ke kiri Dua fret Satu Dua Nah E B A Dengar Suaranya ini jauh lebih enak Dibandingkan kalian main kayak gini E B A Ini terlalu Standar Dan kayak orang belajar ya Tapi kalau misalnya kalian main kayak yang ini Ini suaranya lebih enak Walaupun mainnya lebih gampang Tapi gak kayak orang belajar Padahal kan sebenarnya niatnya ngegampangin ya Males main begini Dan emang suaranya emang lebih enak sih Gue akuin ya Nah gimana bang Kalau misalnya tiba-tiba ada chord Cis minornya Cis minor ya Nah misalnya Kalian kan ini kalau main Cis minor atau Cis minor tuh kayak Mainnya begini ya teman-teman Bentuk balok atau bentuk bar chord Atau bentuk palang dan Atau gantung ya Sama aja ya Nah Kalian males main kayak begini Dan bosen dengan suaranya yang basic seperti itu Kalian bisa main kayak gini teman-teman Nah tadi kan kita main E begini ya Nah sekarang kita geser jauh sampai fret Nah ini adalah fret 10 untuk jari telunjuknya Manis dan tengahnya ada di fret 11 Nah tapi disini telunjuknya akan kita ubah Kita mundurin satu fret ke belakang Nah jadi dia ada sekarang di fret 9 ya 9 lalu yang 2 ini ada di fret 11 Oke kita mainin aja Nah ini bentuk Cis minor Tapi ada variasinya teman-teman ya By the way tadi semua yang gue share disini Adalah chord-chord yang ada embel-embel di belakangnya Chord variasinya Atau kalian main dari 5 ke bawah Jadi matiin senar atasnya Ya Oke Jadi kalau misalnya kita main E Terus ke misalnya ke Cis minor Ke B Ke A Nah E Cis minor B A E Gimana bang Kalau misalnya ada tiba-tiba kan sering tuh Di nada dasar E Ada Fis minornya sama Gis minornya F kres minor sama G kres minornya Ini juga gampang teman-teman Dari E gini Kalau kalian mau bikin Fis minor ya Misalnya E Ke Fis minor larinya Terus ke Gis minor Terus ke A ya E Fis minor Gis minor Fis minor itu artinya F kres minor ya Gis minor itu artinya G kres minor Misalnya ada chord E Fis minor G kres minor Ke A Wah balok banyak banget ya Itu males main kayak gitu Dan main balok kayak gitu Atau main chord gantung Atau chord palang kayak gitu Terus bunyinya gitu-gitu aja gitu ya Nah sekarang kita main Dari E gini Kita geser aja teman-teman Sebelahnya Seret Satu fret Lalu manis dan tengahnya Kita geser juga Kesebelahnya Kekanannya satu fret lagi Mainin Nah Jadilah Variasi untuk Fis minor Walaupun ini bukan Fis minor murni Tapi ya ini bisa digantikan ya Untuk Ini bisa untuk menggantikan Fis minor Ya Lalu Gis minornya Kita geser dua fret ke kanan Satu Dua Setelah itu Tinggal main A tadi yang disini teman-teman ya Nantikan A disini ya Nah jadi kalau kita main E Fis minor Gis minor A Gitu Ya kan Gampang Mudah Kalian juga bisa main mundur-mundur Misalnya dari A Ini gampang nih Ini bahkan enak nih A Misalnya progresi chord ini enak banget Gue sering senang banget Pake progresi chord kayak gini Bikin lagu juga enak Dari A Mundur Gis minor Mundur Fis minor E A lagi Gis minor Fis minor E By the way Kalau misalnya kalian agak pegel pake Nyerong begini agak jauh Bisa pake manis dan kelingkingnya ya Begini Tapi ini di open aja bawahnya Bener-bener cuma gini doang ya Ini bawahnya beneran di open loh Ya Ada juga sama yang Gis minor disini Boleh juga Ya Oke Itu yang kedua Nah sekarang yang ketiga teman-teman Kita pake key of A Atau nada dasar A ya Nada dasar A Kita misalnya sering banget nih Ketemu kalau misalnya dari A tuh Dari A Larinya ke E Ya Terus ke D Ya Sebenernya sih ini gak ada baloknya teman-teman ya Atau gak ada bar chordnya Atau gak ada Chord Chord Gantungnya Cuma kan teman-teman Kalau misalnya pake gitar elektrik itu Senangnya main A nya disini ya Terus E nya disini Terus D Nah kayak gitu ya Atau mungkin E nya Esus 2 Esus 2 Nah Itu kan banyak Chord baloknya Atau bentuk gantungnya Atau bentuk palangnya Nah kita pake bentuk sekarang A semua Teman-teman Nah A kayak gini Misalnya mau ke E gimana Gampang banget Tinggal kita geser jauh Seret Ke fret 9 Ini yang dimainin Dari 5 semua ya 5 sampai senar 1 Ya Jadi A Geser Seret Nah kesini ya Ini open nih 5 dan satunya 5 dan satunya open Lalu ke D Geser ke kiri 2 fret 1, 2 Nah By the way disini nih Fret 9 ya Geser 2 Jadi fret 7 Ya Lebih enak kan Dibandingkan kalian main Kayak misalnya Kayak begini Ya Ini lebih ada nuansanya teman-teman Dan gak akatan baru belajar Terus gimana bang Kalau misalnya Seringnya kan di A Juga ada Fis minornya Nah kayak misalnya A Terus Ke E Terus Fis minor Terus ke D Nah itu gimana Gampang A Terus misalnya kita mau ke E D kan disini ya Ini E ya Fis minornya adalah gampang Kita tinggal Geser 2 ke kanan 1, 2 Tapi kita ubah Yang ini Jari manisnya ini Kita ubah Posisi disini Kita ubah Kesini teman-teman Nah Jadi kayak gini Nah sisanya tadi yang Disini Digantikan oleh Jari tengah dan jari manis Jadi posisinya sekarang Jari lunjuknya Di fret 10 Senar 2 Manis dan Tengahnya ada Di fret 11 Jadi kalau kita main Dari A Terus ke E B minor D Ya Nah Enak kan? Nih ya Itu dia Jadi ada banyak variasi Yang bisa kalian buat Kalau misalnya kalian males Dengan bentuk chord Yang kayak gitu-gitu aja Dan nuansanya Gitu-gitu aja Sementara kalau kalian pake Yang barusan Itu jauh lebih gampang Tapi Jauh lebih enak Gimana menurut kalian? Itu guys Mudah-mudahan video kali ini Membantu kalian ya Khususnya buat kalian yang males Main chord balok Atau yang males denger suara Chord balok Atau chord gantung Atau chord palang Sama aja ya Yang suaranya gitu-gitu aja Pengen nuansanya beda Biar nanti dipanggung juga Lebih Kedengerannya Gak gitu-gitu aja Dan mungkin bisa lebih banyak gaya Kalau menggunakan bentuk chord Tadi yang gue kasih Teman-teman Oke semoga bermanfaat Jangan lupa juga di-share Sebanyak-banyaknya video ini Ke teman-teman kalian Biar mereka juga tau See you on the next videos teman-teman Tetap latihan Tetap semangat Tetap berjuang Dan bye-bye